Cekcok itu berantem mulut lah ya Cekcok yang biasa ibu sama bapak Tetap bareng gitu Berangkat bareng Gak tinggal tinggalan lah ya Akhirnya dia bilang Aku yang akan ngurus semua Adik-adik semua Karena emang Dari zaman dulu partnerku bekerja untuk keluarga ini Bapakku kita berdua aja Bekerja Abis-abisan beliau bekerja Karena jujur aja bapak juga cuman pegawai negeri biasa Terus akhirnya gue juga cuman nge-band Waktu itu jaman nge-band di KAV Ya buat ngidupin, buat sepolahin adik-adik Ya partnerku kerja lah bapak itu Ada firasat tersendiri gak sih dari mbak Indah sendiri? Apalagi kan dia dateng ke Jakarta khusus buat menang Ya ada Emang aku udah dari satu minggu sebelum udah Ya gak tau kebetulan atau kayak gimana Cuman aku tau itu firasatku Bahwa aku akan kehilangan orang-orang yang aku sayang Orang yang aku sayang Aku gak tau itu siapa Ada suatu malam aku bermimpi bahwa gigiku tanggal Gigi ku tanggal di depan Pas bangun Sekitar jam setengah lima lah ya Aku tunggu ajar subuh Terus aku sholat subuh Habis sholat subuh semua aku whatsappin Sampai seanak-anakku gak aku whatsappin Aku bilang tadi malam gue mimpi Gigi gua tanggal Please Kalau yang lagi di jalan Hati-hati Semua anak-anakku gak aku whatsappin Anak-anak call mek semua aku whatsappin satu-satu Adik-adikku ketanya hati-hati Kalau nyetir gak boleh gajulan Gak boleh main handphone Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!